Sementara itu, seekor sapi milik warga di Mojokerto, Jawa Tibur tercebur sumur saat akan digembala di ladang. Setelah dua jam evakuasi, sapi berhasil diangkat. Namun sayang, sapi dalam kondisi sudah mati. Evakuasi sapi yang tercebur ke dalam sumur berlangsung dramatis. Sapi betina jenis limosin ini milik Sutrisno, warga desa Wonodadi, kecamatan Kutorejo, Kabupaten Mojokerto. Sejumlah warga pun berusaha mengevakuasi sapi dengan peralatan apa adanya. Namun, karena sapi ukurannya besar dan sumur yang sempit, warga pun gagal melakukan evakuasi. Warga melapor ke petugas pemadam kebakaran pos Mojoh Sari. Setelah petugas damkar datang, sapi dievakuasi dengan menggunakan tali karmantel dan tripod derek. Seorang warga masuk ke dalam sumur untuk mengikat sapi. Sapi pun ditarik pelan-pelan hingga berhasil dikeluarkan. Akhirnya kecemplong. Oh, masuk sumur. Iya. Pak, ini sumur bekas atau gimana, Pak? Sumurnya sudah lama. Sudah lama. Pak, tadi keluarkannya jam berapa dari kandang itu, Pak? Jam satu. Kondisi sapi... Di bawah. Kepalanya di atas, ya, karena memang terjebur di dalam sumur. Kondisi sapi memang sudah lemas karena memang kedalaman sekitar 10 meter. Kedalaman sumurnya. Tadi sempat kesulitan, Pak? Ya, kesulitannya tadi karena diameter sumur sekitar 1,5 meter dan kedalamannya sekitar 10 meter. Namun sayang, setelah berhasil diangkat ke atas, sapi dalam keadaan sekarat karena terlalu lama berada di sumur. Meski sudah diberi pertolongan dengan diminumi air dan dibantu pernafasan, namun nyawa sapi tak tertolong. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, Ayus melaporkan.